Intro Sebagai bentuk antisipasi terhadap politik uang pada pemilu legislatif dan pilpres 2019, pihak bawah selu gabungan se-Kabupaten Batubara gelar acara apel siaga menjelang pemilu di lapangan bola kaki Dolok Estate, Kabupaten Batubara. Dalam arahannya, Ketua Bawah Selu Batubara Adi Sutoyo mengatakan bahwa Bawah Selu harus mampu menciptakan kondisi pemilu yang bersih dari politik uang dan harus senantiasa melakukan patroli ke desa-desa sebelum pilpres dan pilek dilaksanakan. Apel siaga ini digelar guna menetapkan jadwal patroli pengawasan yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 14 April hingga 16 April 2019. Adi Sutoyo juga mengatakan tingkat kerawanan politik uang di Kabupaten Batubara berada di tingkat rendah dan Bawah Selu dengan segera akan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya politik uang di Kabupaten Batubara. Ini adalah apel siaga dalam rangka jadwal patroli pengawasan yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2019. Kabupaten Batubara tingkat kerawanannya sendiri bagaimana? Dalam hal ini kita hanya ingin menunjukkan kepada publik bahwa kita fokus untuk pelaturan pengawasan. Karena itu khususnya bagi poni politik. Untuk tingkat kerawanan mani politik sendiri, Batubara bagaimana? Tingkat kerawanannya cukup ini ya. Beratakan idik perawanan pemilu, poni politik termasuk apeluri pelanggaran yang termasih. Untuk penampatan Batubara sendiri lah? Untuk Batubara sejauh ini termasih konvensi sedang. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!